Concord, sebuah game yang katanya paling parah di tahun 2024 dan umurnya bahkan gak nyampe 3 minggu akhirnya ditutup dan kalian sadar gak sih apa penyebab game ini ditutup? penyebab game ini ditutup adalah gue dan mungkin kalian yang gak suka sama game ini iya katanya begitu kok bisa begitu? Concord, game tembak-tembakan yang digandrung-gandrungi bakal menjadi pendobrak atau nafas baru angin segar bagi dunia kompetitif di online ternyata gak berhasil-berhasil amat namun gue adalah orang yang kebetulan punya kemampuan buying power untuk membeli game ini dan mencoba game ini jadi gue udah bikin reviewnya dengan gue mainin gamenya di thumbnail yang kayak gini silahkan kalian klik, silahkan kalian tonton dulu tapi kalau kalian males nonton dan kalian males klik gue akan kasih tulung di denrit lu pada ngatain karena ngeliat video tiktok gue ngatain karena gue mainin kita beda tapi gue sebagai gamer yang gak mau membenci segala sesuatu sampai maksimal itu melihat bahwa game ini emang oke dalam beberapa hal salah satunya adalah facial expression di game ini yang menurut gue itu lumayan banget diliatnya gitu kayak wah ini bagus juga nih mocapnya dan lain-lainnya dan jujur pada saat main gak ada rasa bak-bak aneh atau ada hal yang kayak bikin game ini gak bisa dimainin tapi saking sepinya game ini ya gue gak bisa main gak matchmaking gak ketemu dibikin versus bot juga gak ada jadi ini game ya basically gue beli untuk gak bisa gue mainin karena gak ada yang mainin karena ini multiplayer tapi pembuat game ini tidak memikirkan itu tidak membuat sebuah apa ya precaution gitu wah ini kalau misalnya kekurangan pemain gimana ya ya enggak udah gitu aja dan tentu saja hal-hal walk, diversity, inclusivity, lain-lainnya yang mungkin terasa banget di game ini tapi ya echo chamber banget lah lu pada banyak ngatain walknya doang gitu tanpa nyobain mainin dan melihat unsur paling bermasalah dari game ini ya itu apa? ya itu kita kita semua kita semua yang bikin game ini gagal bukan kata gue bukan kata gue tapi kata komentar di steam ini racist, bigotry, won again kalau kata rasis lu pada udah paham lah ya gak mungkin gak ngerti artinya rasis apa nah kalau bigotry kalian tau gak? bigotry itu sebuah istilah yang digunakan gitu untuk menyematkan ke orang-orang yang auto benci sama sesuatu auto gak suka sama sesuatu tanpa memberikan argumentasi yang rasional gitu karena emang pure kebencian aja gitu argumentasi-argumentasinya dipake-pake dibuat-buat cuma buat mendukung kebencian lu jadi bukan karena ada argumen ini maka gue benci bigotry itu adalah gue benci gue ciptakan argumen ini untuk mendukung kebencian gue dan biasanya kebenciannya toward a particular group dan biasanya lah jadi langsung prejudis dan gak mau terbuka sama sebuah informasi yang mendeskripsikan lu banget kan tapi kita baca dulu aja yuk review steamnya jadi ya dia ngatain kita kayak oh happy kan lu sebuah tim pencipta gen developer itu mesti gagal menciptakan game gara-gara orang kaya lu jadi ya salah kita karena kita gak suka gamenya padahal mereka developer yang bagus iya beliau ini senikat John Libert ya ini udah lebih udah lebih ini dia udah lebih apa minds gamenya udah ngalahin semua minds game yang ada di WWE gitu yang liat-liatan gitu kan terus sampe nafas gitu kan sampe ada mic gitu kan baru-baru mau ngomong gitu kan kayak pas mau ngomong IF YOU SMELL gitu kan lu pernah nonton WWE gak sih? lu ngerti referensinya gak sih? apakah karakternya bagus? sangat tidak bagus tapi begini gue setuju sama salah satu content creator sorry gue lupa namanya siapa waktu dia juga nge-review game bahwa ada karakter yang jelek tapi di design bagus ngerti gak loh? jadi dia jeleknya itu on purpose tapi tetap jadi sesuatu yang kayak eh kayaknya gue tetap keren gitu loh ngerti gak loh? let's say contoh kalau di anime itu buggy gitu kan buggy kan clown gitu kita udah tau dia clown dan ugly ngerti gak sih? bukan clown yang ganteng kayak di manwa-manwa atau di Wattpad gitu tapi kita tetap ngeliat dia sebagai sesuatu yang jelek tapi keren but concord design karakternya itu kayak dibikin oh dunia ini ada orang jelek jadi gue harus bikin karakter sejelek mungkin I mean yes gue jelek with all due respect dibandingkan Reza Rahardian dibandingkan orang-orang yang gymnya lebih rajin daripada gue yang ngejaga kulitnya yang selalu pake skincare tiap hari I'm uglier than them so yes ugly people exist you don't have to make a game to tell the audience that ugly people exist lu gak usah bikin game untuk ngasih tau audience lu bahwa ada ugly people loh di luar sana gitu kalian mau sadar karena ada orang-orang jelek gitu yes I know cause I'm ugly lu gak usah bawa-bawa ugliness dalam hal ini karena we all know deep down we know how ugly we are so shut up and make a good game dan gimana ya karakter uglinya ini tuh bener-bener uninspiring banget lu main Wukong gak sih? terus lu nonton kerasakti gak sih? tapi lu liat keratungpe gak sih? karakter yang vilain yang antitesis dari Gokong itu sendiri dan jelek tapi keren gitu kalo ada pilihan gitu di Blackbeet Wukong gua bisa main jadi keratungpe which is spoiler alert di R3 lu bisa jadi keratungpe itu keratungpe kan? itu keratungpe kan? kalo gua gak salah ya keratungpe lu pada setuju aja pokoknya kera jelek itu i would love to play as keratungpe again and a really good example Patkai Patkai di Blackbeet Wukong Patkai is the embodiment of ugly karena dia dikutuk untuk jadi jelek dan sebelumnya dia dikutuk untuk correct me if I'm wrong ya gua mungkin lupa-lupa seribu kisah cintanya yang gagal gitu kan terus dia salah masuk ke lubang rekarasi bener gak sih? sorry ya kalo misalnya gua salah ceritanya ya kritik gua dan koreksi gua ya terus tiba-tiba dia masuk jadi siluman babi siluman babi jelas gak sih? siluman babi oke it's ugly itu jelek tapi di kerasakti dan di Blackbeet Wukong still a likable karakter dan ketika gua bisa main untuk jadi Patkai di LC-nya nanti gua bisa jadi Patkai gua bakal main jadi Patkai so it's not about ugly or we hate ugly it's just ugly and uninteresting ngerti gak lo? uninspiring jelek dan tidak menginspirasi dan tidak membuat gua mau nge-click it's just jelek without any other instrument any other factor it's just jelek kayak lu tapi gua harap lu pada masuklah poin gua dan ngerti poin gua bahwa karakter-karakter jelek gak masalah tapi inspiring dong biar kita bisa mainin bukan karakter yang cuman yaudah jelek kenapa bro dia jelek just because dia jelek aja gitu jadi yaudah sedangkan Patkai kita tau kenapa dia jelek atau keratung P yang mau menjadi simbolisasi jadi antistesisnya si Wukong bukan hanya karena dia jelek dan hanya karena di dunia ini ada orang jelek ngerti kan maksud gua get the memo this game wasn't for you in the first place now a decent shooter with a fresh idea in a boring V2P market is going to die does that make you happy? kalo lu tanya ini bukan market gua eno bening iya gua sangat-sangat kurang bisa lebih tepatnya gua membatasi diri gua ya untuk tidak terlalu main game-game kompetitif gua lebih pengen explore game-game single player jadi jelas buat gua follow aja gua main bentar doang kan gitu dan yang lain-lainnya yang kompetitif lah gua paling kalo ada temen-temen doang mau main bareng gitu kalo main sendiri dan ngejar sesuatu di game-game kompetitif agak berat buat gua tapi tergantung liat nanti ke depannya ya gamenya bisa seseru apa tapi kompetitif emang bukan pasar gua and again kalo lu bilang kompetitif pasarnya menurun atau gimana gitu dan bakal jadi boring lu terakin sono ke Valorant lu terakin sono ke CS yang fanboynya sampe buset temen gua udah 20 tahun kali dia main CS lebih panjang karir dia main CS GO daripada karir dia kerja ya marketnya ada kan tapi gua udah bilang juga di review gua bahwa problemnya lu gak inovatif gak ada hal baru di game lu yang membuat kita mau main mekanisme apa atau sistem apa atau match seperti apa yang membuat lu beda dari Overwatch dari Valorant dari game-game lainnya Sony might see this and think PC isn't worth investing their money in for future game hope you are certified jadi mereka salahin kita karena kita gak beli gamenya dan bisa jadi Sony jadi stop bikin game-game untuk PC dan yaudah kesalahan terbesar dari Concord itu udah gua bilang di video gua bukan walknya bukan desain karakter jeleknya bukan mapnya yang sangat-sangat boring tapi adalah 600 ribunya 40 dolarnya meanwhile lu punya kompetitor kompetitor yang udah jalan yang udah punya loyal fanbase yang udah punya community bahkan udah ada e-sportnya udah ada pertandingannya yang gamenya free to play namanya Valo ada juga fanboy garis keras yang masih mainin game yang jelas-jelas udah dying Overwatch 2 ada juga fanboy paling keras lagi paling jadul paling bertahan yang masih mau main game tembak-tembakan dan jarang mau pindah game tembak-tembakan namanya CS belum lagi market game gratisan mobile PUBG Free Fire COD dan lain-lainnya belum lagi COD dan Battlefield yang di PC so kesalahan terbesar lu adalah 600 ribunya 40 dolarnya yaitu untuk main game ini lu mesti bayar segitu dulu dan ternyata di dalamnya minim sekali inovasi gua udah bilang either ditutup atau digratisin dan kalau menurut gua ya sebagai orang marketing mumpung lu pada lagi dibacotin di berbagai macam platform media hampir semua reviewer game ngomongin game lu yang bukan reviewer game ngomongin game lu karena ada walknya berita-berita ngeliput lu dan lain-lain harusnya lu gratisin tuh game ya sejelek-jeleknya itu game orang-orang penasaran orang-orang download karena gratis terus cobain mungkin ada yang gak suka mungkin ada yang menjadi suka abis itu udah micro transaction kalau lu mau terusin setidaknya lu memberikan orang opportunity kesempatan untuk main di tengah-tengah orang-orang lagi ngomongin lu tapi yang terjadi lu menutup server padahal seriusan nih lu padahal pasti setuju sama gua gua udah bekerja di industri ini cukup lama gitu dan ini adalah sebuah pemberitaan yang memang buruk tapi semua orang lagi memberitakan lu tapi lu tetep pasang harga 600 ribu coba lu pasang harga lu gratis gua yakin deh mungkin banyak yang tetep gak mau anti gua sama walk gak mau main gak mau gua sama walk-walkan iya tapi ada beberapa orang yang penasaran emang sejelek apa sih nih game terus dicobain terus ngajak temen-temen yang main terus para streamer melihat ini sebagai konten wah konten nih lagi banyak diomongin nih game ayo coba kita cobain nih game sejelek apa sih sama temen-temen gua sama streamer-streamer yang lain publikasi orang jadi penasaran iya sejelek apa sih yang kata berita orang nyobain so it's either gratis terus lu mungkin mokatnya gak kemarin ya mungkin tetep jelek dan mokatnya mungkin setahun ke depan masih ada setahun lah umurnya gitu loh atau ya mokat sekarang dengan tengoto tetep mesti bayar 600 ribu itu penyebabnya bukan walk-walkannya lu salah setting lu salah strategi gua gak tau ya siapa yang setting strategi tapi buat gua ini strategi sangat-sangat bisa dikritisi apalagi untuk game yang jelas-jelas kompetitornya gila-gilaan di luar sana tapi lu malah datang dengan bilang kita terbaik kita bayar 600 ribu ya orang langsung bilang ngapain pas di cek trailernya kok desain karakternya ugly kok banyak walk-walk dan diversity inclusivity-nya males orang makin gak mau beli makin gak mau nyobain itulah yang sekarang terjadi serius deh kalau ada time travel gua bisa mempengaruhi orang dan gua pake time travel itu dan gua pengaruhin petinggi-petinggi nih game untuk bilang bikin nih game gratis mumpung lagi diomongin beda gua yakin banget beda endingnya kita dapet alternate ending beneran deh kita beda timeline edit gua gak happy dalam artian punya dendam kusumat sama game-game kayak gini kayak wah nih game mampus tuh tutup terus gua mengglorifikasi itu terus gua merayakan itu dalam kesengsaraan enggak justru gua sedih loh ngeliat game itu karena gua tau gitu seberapa susah bikin game dan proses panjangnya dan lain-lain ya gua sedih karena ada orang di dalam pembuatan game ini yang mengambil keputusan seaneh itu untuk bikin game ini berbayar di awal itu ya gua gak tau yang lain penonton-penonton gue juga gua gak tau gua gak bisa kontrol mereka kabut kalau kalian mau tau gua gak berbahagia atau yang ampe merayakan dan berpesta akan kegagalan ini gua justru malah ini harus jadi pelajaran gak sih buat para petinggi-petinggi dan developer gitu jangan kita lakuin kayak gini jangan temen-temen bikin ide-ide kayak begini lagi ya buktinya ya begini dan kesian kan orang jadi kehilangan pekerjaan orang jadi kehilangan IP orang jadi kehilangan opportunity orang jadi kehilangan pintu rezekinya dan game industri game cuma jadi tempat buat culture war doang nantinya ngapain tapi setidaknya ini adalah jawaban dari market lu yang selama ini lu kata-katain yang selama ini lu hina-hina ternyata yang ngedukung lu gak ada mereka yang teriak-teriak untuk minta diversity dan inclusivity bahkan gak mau beli game lu berarti tandanya lu sendirian lu berada di tempat yang salah kan gitu belajarnya kalau kita berbisnis ya gak sih ini tanpa ada slack-slackan atau gimana gitu ini simply orang yang selama ini ngedukung lu bilang game harus begini harus begitu ternyata gak beli game lu atau jumlah mereka gak sebanyak gitu mereka cuma keluar-keluar doang tapi gak mau support lu gak mau beli game lu lebih menyedihkan gak sih lebih ironi gak sih tapi kalau menurut kalian bagaimana komen di bawah kalau kalian suka pembahasan kayak gini yang gak terlalu berisi tentang udah beda udah benci udah pasti salah gitu ya kalian bisa support gue dengan klik tombol subscribe di bawah dan ya sekian game rank untuk episode kali ini gue nabending pamit dan untuk kita semua stay clean and sound